Sementara nama-nama besar yang ada di lapor COVID itu Sudah sibuk dengan urusan masing-masing Dan tidak lagi mengurusin yang seperti itu Apalagi fotonya salah Sampai tidak bisa membedakan mana yang tentara Mana yang polisi Menurut saya sepertinya Ridwan Kamil Tidak akan berjodoh dengan PAN Kecuali Partai Buru punya percetakan uang Kalau bagi-bagi untuk 100 juta orang setiap bulan Ketemu lagi dalam mikrofon Hasan Nasbi Ya ini sudah minggu kesekian ya Dan sudah tayangan kesian Dan Alhamdulillah Akhirnya Ya ini prestasi kecil lah Akhirnya channel ini tembus Seribu subscriber Jadi terima kasih ya Terima kasih sudah menonton channel ini Jadi pemirsa setiap channel ini Dan juga sudah subscribe dan sudah like Video-video yang sudah pernah kami bikin Kali ini saya akan bereaksi Terhadap beberapa tema yang secara acak Bukan lagi satu tema yang berkesinambungan Tapi tema-tema acak yang dipilih oleh Tim riset dari mikrofon Hasan Nasbi Silahkan kira-kira pertanyaan pertamanya apa Kalau saya lihat daftarnya sih orang-orang hebat ya Orang-orang yang mengisi Menjadi co-founder Menjadi pengurus lapor covid ini Saya lihat orang-orang hebat dan Ya orang-orang terkenal lah Orang-orang yang namanya juga cukup Cukup mendapat tempat di Apa Dalam opini publik di Indonesia Tapi mungkin Ya namanya juga orang-orang hebat ini Kalau misalnya tidak menekuni Kegiatannya secara serius Mungkin dia kasih ke anak-anak kecil gitu Yang tidak punya wawasan terlalu dalam Terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Ya mungkin kejadiannya akan seperti ini Ya kalau orang-orang hebat ini Menurut saya kalau mereka serius sih Mengurus organisasi lapor covid ini Mereka akan paham bahwa di seluruh negara Kalau terjadi keadaan darurat Keadaan bencana Atau keadaan pandemi Maka seluruh komponen bangsa Seluruh potensi bangsa itu akan dikerahkan Untuk menangani persoalan Apakah itu bencana alam Apakah itu pandemi Atau yang lain-lain Termasuk juga angkatan bersenjata Termasuk juga tentaranya Di banyak negara juga tentara bisa jadi Sopir bis Bis logistik Untuk mengantarkan kebutuhan orang-orang yang lagi Di lockdown Di karantina Jangan lupa di Indonesia tentara Mengorganisir sebuah rumah sakit Dan tempat isolasi orang-orang yang terkena covid Wisma Atlet itu kan Dioperasikan dan dikelola oleh tentara Jadi Anda mau protes apa Soal itu Di banyak negara juga tentara yang Turun ke jalan mengamankan Proses lockdown misalnya Di kita juga tentara juga terlibat dalam proses vaksinasi Terlibat dalam proses Pembatasan kegiatan Masyarakat Dan itu sesuatu hal yang wajar Jangan berpikir dalam konteks demokrasi yang Lagi ideal Lagi gak kenapa-napa Kemudian memang tentara harus ditarik kembali ke barak Tapi kalau dalam kondisi yang darurat Ya semua komponen bangsa Termasuk tentara Harus terlibat Kalau perintah presiden dia terlibat Ya Dia harus terlibat Jangan lupa Bahwa Kalau di negara kita ya Gak tahu kalau di negara lain Kalau di negara kita Militer itu Adalah organisasi yang paling efektif Dan paling efisien sejauh ini Mungkin belum terlalu ideal Tapi di antara berbagai Institusi dan organisasi lain Mereka yang paling efektif dan paling efisien Jadi kalau disuruh gerak hari ini Gak pakai rapat Dia langsung gerak Sementara kalau yang lain Organisasi-organisasi sipil Organisasi sipil mungkin Kalau disuruh Oke besok bikin vaksin Dia harus bikin rapat dulu Bikin rapat Merencanakan kegiatan Bahkan bikin rapat dulu Untuk merencanakan budget Bikin rapat segala macam Nah ini yang bikin Jangkau apa Masanya jadi panjang Masa dari antara perintah Kepada eksekusi Itu jadi panjang Sementara kalau pakai Militer itu Komando aja Walaupun ada rapat Itu isinya bukan diskusi Tapi sudah Perintah dari Dari atasan Semacam briefing aja Kayak gitu Jadi menurut saya Kalau hari ini Mereka memprotes itu Karena saya yakin Itu pekerjaan Dikasihkan anak-anak kecil Yang tidak tahu apa-apa Sementara nama-nama besar Yang ada di lapor covid itu Sudah sibuk dengan urusan Masing-masing Dan tidak lagi Mengurusin Lapor covid yang sebenarnya Makanya muncul Yang seperti itu Apalagi fotonya salah Sampai tidak bisa membedakan Mana yang Tentara Mana yang polisi Yang dimarah-marahin tentara Fotonya yang dipasang foto Polisi Jadi menurut saya Ya Gitulah organisasi sipil Apalagi LSM gitu Ya begitu mereka Cara mereka berorganisasi Mereka mengkritik orang Ya Begini-begini Sementara mereka sedih Di dalam kropos Dan tidak sulit sama sekali Begitu Pak Yusril versus CKS Kan gak pas ya Kan Pak Yusril hanya Pengacara Lawyer yang Di-hire lah Di-hire dibayar oleh Kliennya Kelainnya dalam hal ini Menurut saya Ya Pak Muldoko Dan Kawan-kawan Ya Kalau menurut Rendaman kacang hijau Terserah Anda Mau percaya Apa enggak Dengan rendaman kacang hijau Menurut saya Umur Pak Muldoko Di Pak Muldoko Di kabinet Sudah tidak lama lagi Jadi Kemungkinan besar Menurut saya Kalau informasi Dari rendaman kacang hijau Pak Muldoko Akan Segera digantikan Oleh orang lain Di kabinet Jadi Pak Muldoko Mungkin merasa Ya kalau saya tidak Di KSP lagi Saya harus punya pegangan apa Sementara kan Mungkin cita-cita politiknya Masih ada Masih keinginan-keinginan Politiknya Untuk eksis dalam politik Masih tetap Ada gitu Jadi Salah satu pilihan Yang beliau ambil Ya udah Kita teruskan lah Upaya untuk Mendapatkan Legitimasi Dan keabsahan Di Partai Demokrat Menurut saya Usaha ini Ya Sebenarnya Usaha yang agak Berat ya Karena tidak otomatis Gugatan yang dilakukan Pak Muldoko sekarang Tidak membatalkan Kepengurusannya AHY Gugatan ini Hanya soal ADART Dan Kalaupun pasal-pasal ADART itu Dibatalkan Tidak otomatis Kemudian Pak Muldoko Jadi sah Yang paling mungkin Dilakukan oleh Pak Muldoko Stepnya masih panjang Jadi Kalaupun dia menang Dalam Gugatan ini Maka Pak Muldoko Masih harus berjuang keras Untuk mengadakan Kongres lagi Kongres lagi Untuk berusaha Mendapatkan legitimasi Dan keabsahan Terhadap Partai Demokrat Dan itu tentu Tidak gampang Yang kemarin aja kan Berat ya Dilaksanakan oleh Pak Muldoko Apalagi sekarang Apalagi sekarang Saya rasa Pak SBY Dan Pak Mas AHY Itu semakin kuat Mencengkram Partai Demokrat Dan saya yakin Dukungan publik Tidak kepada Pak Muldoko Dukungan publik Terhadap persoalan ini Bukan kepada Pak Muldoko Tapi kepada SBY Dan AHY Betapapun kontroversinya Betapapun kemudian AD, ART-nya Dipersoalkan Dan Kalaupun itu batal Tidak akan mengurangi Legitimasi dan keabsahan Mas AHY Dan Pak SBY Tapi ya Namanya Pak Muldoko Masih punya keinginan Ya silahkan dicoba Silahkan dicoba Untuk itu Eksperimen Partai Buruh Ini kan sudah Beberapa kali di Indonesia Dulu juga Mukhtar Pakpahan Kurang hebat apa Di masa itu Mungkin organisasi buruh Tidak terlalu banyak Dan yang menonjol Hanya Mukhtar Pakpahan Dan dia mencoba Membuat Partai Buruh Tapi Ya Tidak gampang memang kan Ini kan tidak hanya Sekedar Apa Bahwa ada buruh Sekian puluh juta Kalau hari ini Misalnya ada 56 Sampai 60 juta orang buruh Di sektor formal Misalnya Pekerja di sektor formal Itu kan tidak otomatis Mereka punya ideologi Keburuhan Jadi buruh itu Hanya bisa bersatu Kalau mereka punya Kepentingan yang sama Itu satu Atau Mereka punya ideologi yang sama Pemahaman yang sama Nah menurut saya Di Indonesia Ideologi ini tidak ada Nah soal kepentingan Juga susah disatukan Karena itu terbukti Organisasi buruh Banyak sekali Dan agenda-agenda mereka Tidak selalu sama Sekali dua kali Mungkin agenda mereka sama Tapi dalam banyak hal Kemudian agenda mereka Juga tidak sama Malah mungkin saling Saling bersaing Ya sebagai eksperimen Boleh Tapi saya khawatir Soal skill Skill mereka Tidak dapat Untuk membuat Organisasi ini Menjadi sebuah partai Menurut saya tidak dapat Kemudian Apa Masanya Menurut saya Anggota Mungkin anggota buruh ini Yang real Organisasi buruh ini Yang real itu Tidak sampai 10% Dari total jumlah buruh Keseluruhan Ya Karena kalau seluruh buruh Menjadi anggota Organisasi buruh Kita bisa kebayang tuh Betapa powerful Dan kayanya Sebuah organisasi buruh Gitu Ini kan bukan kayak Partai buruh di Inggris gitu Yang Yang ya terbentuk Sudah cukup lama Atau partai buruh Di Eropa Barat Misalnya Tidak Tidak seperti ini Ini masih mencari Mencari bentuk Yang kedua Ini kan Bagi-bagi duit Itu kan isu populis aja Orang kalau sudah Nggak tahu lagi Mau ngapain Biasanya Bikin isu populis Misalnya isu nasionalisme Isu anti asing Atau isu Bagi-bagi duit Nah partai buruh Kayaknya sekarang Mau menggunakan isu Bagi-bagi uang Untuk mendapatkan Simpati masa Apa Jadi memberikan Seperti yang diberita itu Memberikan 500 ribu Per bulan kepada 100 juta orang Benar ya 100 juta Itu kan tinggal dihitung Kira-kira uangnya Dari mana Kecuali partai buruh Punya percetakan uang Kalau bagi-bagi Untuk 100 juta Orang Setiap bulan Selama 5 tahun Misalnya Kalau mereka ini Jadi buat saya Ya sebagai sebuah kampanye Silahkan Itu kan sama kayak kampanye Apa Rumah DP 0 rupiah Ya ada dipaksakan Satu gedung Dua gedung Tapi secara keseluruhan Tidak signifikan Untuk sebuah apa Pemerintah daerah Itu tidak signifikan Untuk dijadikan Sebuah program yang berhasil Kalau cuman kayak gitu Misalnya gini Pokoknya Saya akan Membangun Lapangan voli Untuk seluruh masyarakat Di semua wilayah Itu artinya Di seluruh wilayah Dia harus bikin Tapi kalau hanya bikin Satu lapangan voli Dua lapangan voli Bukan berarti Dia sudah tunai Kewajibannya Jadi menurut saya Isu-isu populis kayak gitu Mungkin Dipakai Tetap tidak akan dipakai Tapi masyarakat Makin lama Makin cerdas lah Mana program yang Masuk akal Mana program yang Sama sekali Tidak masuk akal Dan hanya jualan saja Gitu Ridwan Kamil kan Salah satu gubernur Yang elektabilitasnya bagus ya Jadi kalau ada simulasi capres Dia selalu papan atas lah Tidak nomor satu Tapi mungkin nomor empat Mungkin nomor lima Kayak gitu Jadi elektabilitasnya cukup bagus Tapi persoalannya kan Memang dia hari ini Tidak punya partai Sama seperti Anies Baswedan Elektabilitasnya cukup bagus Tapi Tidak punya Partai Ini memang repot Tentu dengan keterbatasan ini Dia harus cari-cari partai Dia harus cari-cari Partai Nah cuman saya melihat Nah ini berdasarkan Rendaman kacang hijau lagi nih Boleh percaya atau tidak nih Ini menurut saya ya Menurut saya Secara Gaya politik Ya Kemampuan Apa Kemampuan politik Kemudian Apa lagi Ya kultur lah Kebiasaan-kebiasaan lah Dalam bernegosiasi Dan segala macam Menurut saya Sepertinya Ridwan Kamil Tidak akan berjodoh dengan PAN Tidak akan berjodoh dengan PAN Secara emosional Secara perasaan Saya rasa Ridwan Kamil Akan lebih dekat kepada Partai Golkar Jadi kalau ada dua pilihan Menurut saya Ridwan Kamil akan Masuk ke Partai Golkar Bukan ke PAN Jadi kalau kemarin itu dipanggil Dalam acaranya PAN Di Bali ada Empat gubernur Dan satu menteri Ya boleh-boleh saja Sah-sah saja Sebagai sebuah silaturahmi Dan pejajakan Sah-sah saja Tapi di ujungnya menurut saya Ridwan Kamil cocoknya Masuk ke Partai Golkar Bukan PAN Ini Saya mau terbuka saja Sepertinya juga Tim Resens Sudah mulai kelabakan Mencari tema Setiap minggu Apa yang Tema yang menarik Tema yang Apa Yang lagi hangat Untuk dibicarakan Apakah itu sesuai dengan Keinginan masyarakat Dan kebutuhan masyarakat Wallahu'alam Jadi ada ide dari Tim Reset Bahwa Mulai episode ini Kita akan menyaring Masukan-masukan Dari masyarakat Tentang apa yang harus Dibicarakan Dan dibahas Di Tema Mikrofon Hasan Nasbi Minggu berikutnya Nah untuk itu Saya mengajak Anda semua Untuk menyampaikan Ide Gagasan Persoalan Permasalahan Apa yang kira-kira Layak Dan pantas Dibahas dalam acara Mikrofon Hasan Nasbi ini Dan untuk setiap ide Yang dipakai Ya Setiap ide yang dipakai Itu Tim kami Akan menyiapkan reward Sebesar 200 ribu rupiah Untuk Orang yang Ide nya Kita gunakan Dan dalam podcast berikutnya Kita akan sampaikan Bahwa Pertanyaan ini Persoalan ini Diajukan oleh Si A Si B Atau si C Sehingga orang itu Nanti yang akan Mendapatkan reward Dari tim Reset Jangan lupa Kirimkan Masukan-masukan Anda Pertanyaan-pertanyaan Anda Sehingga nanti Pertanyaan yang dibahas Akan dapat reward Bagi orang-orang yang Beruntung Silahkan juga like Dan subscribe channel ini Supaya channel ini Makin bisa memberikan manfaat Bagi Masyarakat Indonesia Secara keseluruhan Terima kasih Sampai jumpa